Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Malam adalah waktu yang istimewa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu Untuk beristirahat bagi semua makhluknya Lewat tidur malam Manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktifitas seharian Namun begitu Bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan syaitan Syaitan tetap akan mengganggu manusia Meskipun sedang tidur agar melakukan dosa Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur Agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan syaitan saat tidur Lalu amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut ini adalah empat amalan ringan agar tidur dijaga oleh malaikat Yang pertama adalah berwudu Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita menjadi penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlalap Tidak hanya itu Bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa tidur dalam kondisi suci Maka di atas kepalanya terdapat malaikat Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya Ya Allah ampunilah hambamu ini si pulan Sungguh ia semalaman dalam keadaan suci Yang kedua adalah membaca ayat kursi Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tertidur adalah Dengan membaca ayat kursi sebelum tidur Dengan begitu penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh Dari Abu Hurairah RA Ia berkata Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan Maka aku memegangnya dan aku berkata Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah Sebagai mana yang diceritakan dalam hadis Maka orang tersebut berkata Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu Maka bacalah ayat kursi Maka penjagaan Allah senantiasa menyertai mu Dan syaitan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh Kemudian Rasulullah SAW bersabda Dia berkata benar kepadamu Walaupun dia seorang pembohong Dia adalah syaitan Hadis riwayat Al-Bukhari Yang ketiga Membaca doa sebelum tidur Banyak diantara umat muslim Sering sekali mengajarkan anak atau adik Untuk berdoa sebelum tidur Namun terkadang Kita sendiri malah justru lupa Untuk memohon perlindungan Allah Sebelum memejamkan mata Dari Jabir bin Abdullah Apabila manusia berbaring di pembaringannya Atau akan tidur Malaikat dan syaitan segera menghampirinya Malaikat membisikkan Akhiri malammu dengan kebaikan Sedangkan syaitan membisikkan Akhiri malammu dengan keburukan Apabila dia berzikir menyebut nama Allah Kemudian tidur Maka malaikat melindungi dia di malam itu Hadis riwayat Ibn Hibban Yang keempat Jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki Tidur menjadi penutup hari Untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi Namun meski demikian Tetap saja kejadian pada siang harinya Selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap Misalnya Perasaan dendam dan dengki kepada orang lain Hal ini biasanya terbawa-bawa Hingga kita ingin memenjamkan mata Hal ini harus diwaspadai Karena ternyata Sikap tersebut Justru hanya akan membuat kita Didekati syaitan Yang benar adalah Hilangkan perasaan dendam dan dengki Kepada seseorang ketika akan tidur Karena hal ini Mengundang malaikat Untuk turut menjaga kita dikala terlelap Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah empat amalan ringan Yang bisa kita lakukan sebelum tidur Agar kita terjaga dari gangguan syaitan Wallahuaklam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton